Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Dr. Hewani San Sumirat di vlognya catatan Dr. Hewani San Sumirat so kali ini kita mau ngapain ya jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kolar jadi pada beberapa case atau kasus pada kucing terutama yang sering menggaru karena jamur atau misalkan setelah operasi baik itu misalkan steril atau operasi-operasi di bagian abdomen itu biasanya menggunakan kolar nah permasalahannya adalah pada zaman kekinian kucing itu paling males kalau pakai kolar apalagi pakai kolar yang kaku ya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat kolar yang dari bahannya itu dari bahan semikain biasanya dipakai untuk goodie bag goodie bag yang ada di supermarket ini bahannya kurang lebih ya seperti ini oke lalu bagaimana bikin caranya yuk kita lihat oke caranya itu ada dua teman-teman yang pertama kita akan seperti membuat kerajinan tangan sewaktu SD yang pertama yang kedua itu dengan bulatan ini sebetulnya memanfaatkan yang sudah ada ya jadi kalau misalkan yang nanti yang pertama ini nanti akan jadinya segi 6 cuma kebetulan kita punya jam dinding yang rusak jadi kita manfaatkan untuk membuat kolar bulatannya itu kurang lebih ini diameternya 30 cm lah 30 cm kurang gitu jadi diameter yang cocok sangat cocok dibuat untuk kucing dewasa dan jantan besar terutama oke kita mulai pembuatan yang pertama kalau pembuatan yang pertama itu nanti jadinya tidak kotak ya teman-teman tapi jadinya segi 6 lalu bagaimana cara buatnya ini kan segi 4 kita buat menjadi persegi panjang kalau bisa simetris agar nanti hasilnya juga baik ya hasilnya bagus oke kalau misalkan tidak simetris mohon maaf yang kedua setelah itu dilipat lagi dijadikan persegi lagi dijadikan persegi lagi oke nah setelah ini itu langsung dijadikan segi 3 nah seperti ini jadi melipatnya yang ini ini ada di bagian luar nah yang seperti ini ada di bagian luar yang ini ya itu yang dilipatnya oke jadi seperti ini kelihatan ya oke nah setelah itu itu kita samakan kita hitung dulu panjang dari ujung sini ke ujung sini itu berapa kurang lebihnya 14 cm dan itu disamakan dari ujung sini ke ujung sini itu 14 cm kurang lebihnya disini oke nah setelah itu kita tarik dari sudut yang sebelah sini ke sebelah sini nah seperti ini oke nah tapi ini yang yang terbukanya itu di luar bagian luar ini yang tertutupnya disini jadi ini yang dibuang nanti yang sebelah sininya ya kita coba gunting dan kita lihat hasilnya apakah berhasil atau gagal harusnya berhasil sih ya tapi ya kalau bisa simetrisnya simetris banget ya jadi ketika pengguntingan dan pelipatan itu harus baik oke kita lihat hasilnya seperti apa nah jadinya hasilnya gak segi 6 juga ya jadi segi banyak sebetulnya ini tapi kurang lebih seperti ini nah nanti cara membulat ini ya itu kita demokan juga seperti apa oke itu yang pertama caranya nah jadi yang pertama itu jadinya gak petak ya jadi kayak persegi tapi seginya segi banyak saya gak tau ini ada berapa persegi dihitung aja sendiri ya oke nah yang kedua itu memanfaatkan bahan yang sudah ada karena disini ada bekas jam dingding yang sudah tidak terpakai itu biasanya kita langsung tempelkan saja lalu kita kater kita lihat apakah terbuka atau tidak dan ternyata ya lumayan cukup terbuka ini kalau misalkan agak susah nanti tinggal di tarik-tarik aja yang sudah ada jalurnya jadi ngebeknya gak terlalu susah dan gak terlalu sulit oke yes nah ini kalau misalkan ada bekas jam dingding ini bisa dipergunakan jadinya nanti seperti ini ini bulat sempurna kalau misalkan tidak ada jam dingding itu dengan menggunakan tadi metode lipat-melipat lipat-lipat jadinya segi banyak seperti ini oke lalu bagaimana diameter dalamnya ini jadi tadi seperti tadi ya dilipat dulu dilipat dan dilipat lagi nah itu ada ukurannya teman-teman jadi untuk kitan berapa senti untuk kucing sedang berapa senti dan juga untuk kucing yang besar ukurannya itu berapa senti oke nanti saya tunjukin disini ya ada nih dilihat dulu nah kalau saya sekarang random aja gitu ini seperti ini jadi yang terbukanya di sebelah sini ini yang tertutupnya coba buka kurang lebih 2 cm dulu deh bisa lurus atau bisa ngebelok ya bebas sih kalau itu dan hasilnya tara nah ini nanti bisa dimasukkan kalau saran saya kecil saja dulu kalau misalkan nanti terlalu kecil itu di sampingnya samping sebelah sininya itu bisa di gunting sedikit nah untuk memberi jalan agar ini masuk soalnya kalau misalkan nanti terlalu besar pun itu kucing mudah untuk mengeluarkannya oke yang satu lagi sama ini juga dilipat dilipat juga dilipat satu kali lagi dilipat sampai kecil lipatannya oke dan ini juga di benting saja bisa lurus ya ini kurang lebih sekitar 2 cm benting nah oke lihat ya tidak tidak bulat tapi ini nanti bisa dimasukkan asal bisa masuk ini nanti kita coba pada kucing yang baru saja steril kita coba masukkan ya oke nah ini kucing kucingnya beres baru selesai di steril dan dia masih sempoyongan nah nanti kita coba pakaikan satu plus satu itu seperti apa jadinya nah dilihat seperti tadi pas banget ya nah ini seperti ini nah ini pun masih kebesaran teman-teman jadi tergantung leher kucing sebetulnya nanti bisa diukur dulu kalau misalkan diameter kepalanya berapa dan leher kucingnya berapa ini kalau misalkan terlalu besar ini kucing gampang membuka untuk kelebarannya sendiri nanti diikuti apakah dia masih bisa menjangkau area lukanya atau tidak kalau ini saya rasa cukup ya tapi untuk kucing besar pastinya gak kurang dan kalau misalkan nanti ada kropeng dan lain-lain itu bisa terlindungi disini oke kita copot lagi kita coba yang bulatnya maaf ya ini coba juga ini gak gak bulat ternyata ya segi 6 1,2,3,4,5,6 oke kita coba yang segi 6 masuk gak masuk juga ya ini lebih besar lebih besar banget bulatannya oke ya jadi begitu cara pembuatannya pembuatan singkat kolar untuk sementara bisa digunakan untuk yang sedang berjamur yang sering garuk-garuk telinga ataupun setelah operasi steril atau operasi apapun yang ada di bagian abdomen jadi gak kejilat sama sekali itu saja dari saya terima kasih untuk tetap menonton channelnya catatan dokter hewan isan sumirat jangan lupa subscribe like dan komen tentunya untuk kemajuan channel ini kedepannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati